Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di garasi taksi Dengan saya Muhtar Jadi ada apa hari ini? Hari ini ada mobil soluna lagi turun kopling Jadi turun kopling Ini karena hujan jadi ya daripada nanti ada Ada apa ini agak becek nih Karena orangnya juga nyantai Jadi besok Ini karena memang bongkar semua ya di mesinnya Jadi biar nanti lebih rapi Makanya diselesaikan dulu karena ini udah agak sore Jadi besok pagi kita lanjut Nah hari ini saya mau share ke teman-teman Yang mungkin teman-teman masih Apa ya Ya saya juga awalnya juga belum terlalu tahu nih Tentang satu spare part Yang ini sangat urgent sekali di dalam sistem pendinginan air Apa itu? Ini dia nih Ini dia nih Nah ini dia Nah ini apa? Ini kebetulan contohnya ada banyak Nah ini apa? Nah jadi ini Ini adalah Ini namanya termostat Nah termostat Jadi ini termostat Gunanya untuk apa? Jadi termostat ini gunanya untuk Menyalurkan untuk ini ya Mendistribusikan air yang panas Ke dalam radiator Supaya didinginkan Jadi ini posisinya di mesin Ketika mesinnya sudah panas Maka dia dengan derajat tertentu akan ngebuka Ngebuang air ke radiator Nah jadi supaya nanti radiator Didinginkan sama Sistem pendingin radiator Karena disitu ada sistem pendinginnya di radiator itu Nah setelah itu di radiator dingin Maka dia akan dimasukin lagi ke dalam mesin lagi Masuk ke water Jacket lah bahasanya itu Misalnya ke Masuk ke mesin lagi Diputer terus sama water pump Nah jadi Kurang lebih Fungsinya seperti ini ya Nah terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bagaimana kalau Ini Dilossin lah Bahasa kita dilossin Jadi gak usah ada sistem buka-tutup Itu bagaimana Kira-kira rekomendasi apa Enggak Nah memang Kalau memang misalnya mobilnya masalahnya Bisa selesai Mungkin buat teman-teman Seneng ya Seneng dengan Asumsi bahwa mobil gak overhead Jadi Mobilnya aman jaya Segala macem Nah jadi Beberapa kasus Seperti itu Istilahnya udah gak ada Termostat lah Mobil Setau saya Ceprolet juga kalau gak salah Enggak Tapi saya lupa-lupa ingat lah Nah jadi dia Sirkulasinya langsung Nah terus Masalahnya ada dimana Ketika Mobil yang Harusnya ada termostat Termostatnya kita buka Jadi kita puter terus Pake Pake water pump Jadi Tanpa Tanpa ada Buka-tutup Dari termostat Itu jadinya apa Jadi gini teman-teman ya Suhu ideal mesin itu Itu di Rata-rata Di 90 sampai 95 Itu adalah Suhu ideal Apa ya Mesin Jadi Mesin itu ketemu performanya Di suhu sekian gitu Nah ketika Ketika termostat ini Gak ngejaga suhu mesin Gak ngejaga suhu mesin ya Jadi air dalamnya gak dijaga Sama Sama termostat ini Maka secara otomatis Itu mesin akan Dingin Jadi gak ketemu suhu idealnya Nah yang terjadi apa Yang terjadi adalah Performa mesin Loyok Jadi kurang Kurang lah Gimana sih kalau Mesin dingin gitu Jadi kurang Satu itu Yang kedua Yang terjadi adalah Ketika Dilangsungin Itu menyebabkan Mobil akan Lebih boros Menyebabkan mobil akan Lebih boros Jadi Itu yang Akan terjadi Ketika teman-teman Akan ngelangsungin Termostat ini Ke radiator Jadi ke mesin Ke radiator Dilangsungin Mungkin masalahnya akan selesai Tapi secara Tadi Performa mesin Itu tidak Tidak ideal Menurut saya Sangat tidak Rekomendasi sekali ya Untuk Kasus-kasus Kayak gitu Kenapa Mesin akan terus Bekerja keras Untuk menemukan Suhu idealnya Jadi ya Ya Sayang lah Kalau memang teman-teman Misalnya Punya mobil yang harusnya Pakai termostat Cuma karena ini Harus pakai termostat Misalnya Tidak dibeliin Mending dibeliin Supaya Mobil tetap prima Sperpat di dalam Karena itu akan Ngaruh kemana-mana ya Karena dengan nilai Begini Otomatis kan teman-teman Pengen Ngebut Tapi tidak susah Dapatnya Otomatis kan dibejek lagi Otomatis ke Sperpat lain Jadi kurang lebih itu ya Teman-teman Jadi mudah-mudahan Ini Informasinya berguna Tetap disarankan Untuk pakai termostat Untuk mobil-mobil Yang memang Awalnya pakai termostat Nah buat yang memang Ada teori lain Silahkan di Kolom komentar Barangkali ada Masukan Dari teman-teman Yang biasa Ngelangsungin Tanpa ada termostat Dengan kasus overhead Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh